Selamat pagi Shalom, shalom sekali lagi Bapak Ibu Thank you buat kesempatannya pagi ini Pagi ini saya dapat kesempatan lagi untuk sharing sedikit dari firman Tuhan Nah saya tergerak untuk sharing sedikit tentang Yunus Jadi saat teduh saya beberapa waktu lalu Tuhan lagi ajar tentang Yunus Ada yang menarik dari kisah Yunus Terus kita bahas sedikit-sedikit aja Jadi biar Bapak Ibu dapat poin-poinnya Saya akan langsung Yunus 1 ayat 5 Yunus 1 ayat 5 itu disitu kisah tentang Yunus pertama kali lari dari panggilan Tuhan Jadi Tuhan kasih dia panggilan untuk pergi ke Niniwe Terus dia gak mau lalu dia pergi naik kapal dan Tuhan izinkan ada badai gitu Tapi yang menarik di ayat 5 ditulis gini Pada saat terjadi badai itu Yunus 1 ayat 5 Awak kapal itu menjadi takut Masing-masing berteriak kepada Allahnya Dan mereka membuang ke dalam laut segala buatan kapal itu untuk meringankannya Yang menarik ini Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah Dan berbaring di situ lalu tertidur dengan nyenyak Nah ini menarik gitu Ditulisnya siapa yang bisa tidur dalam badai gitu Jadi kalau kita lagi naik kapal mungkin dalam kondisi badai Saya rasa saya pun gak akan mungkin bisa tidur Yang ada pasti khawatir, takut Yang ada udah pasti yaudah gitu Akan deg-degan gimana caranya bertahan hidup gitu Tapi Yunus ini menarik Dia santai aja dia ke bawah Di Alkitab ditulis, firman Tuhan ditulis Dia pergi ke bagian paling bawah dan dia tidur gitu Kalau di bahasa Inggrisnya Di King Jamesnya malah ditulis Was fast asleep Tertidur dengan cepat gitu Jadi dia Karena sesenderhana ini loh Bapak Ibu Jadi Yunus itu tahu persis bahwa Badai itu karena dia gitu Kenapa dia bisa tidur dengan begitu Karena dia punya koneksi dengan Tuhan Walaupun Di titik itu mungkin kita bisa anggap Yunus ini pribadi yang Egois Pribadi yang dia gak peduli orang lain Mati atau apa Jadi dia tidur aja gitu Nah Tapi ada hal yang menarik Dari seorang Yunus adalah Dia mengalami satu pengalaman spiritual yang menarik gitu Kalau Bapak Ibu tahu kita semua sama-sama tahu Gak lama setelah itu semua orang di kapal membuang undi Lalu Yunus Lalu Yunus Dapat undian Jadi Dan Yunus Jujur Terbuka bahwa Badai itu karena dia Badai itu ada karena Dia menghindari panggilan Tuhan Akhirnya dia Dibuang ke laut Begitu dibuang ke laut Menarik adalah Tuhan izinkan Yunus dimakan ikan Kita semua sama-sama tahu Ada banyak orang yang bilang Ini mitos Ada banyak orang yang bilang ini sebenarnya kisah Simbolik Menggambarkan kisah Tuhan Yesus Yang Masuk dalam perut bumi selama tiga hari Gitu Tapi Saya ikutin apa yang firman Tuhan tulis aja gitu Yang di Yunus 2 ayat 1 adalah Dibilang berdoa lah Yunus kepada Tuhan alanya Dari dalam perut ikan Kita selama ini tahu ya Yunus Masuk dalam perut ikan Tiga hari lalu Dia keluar Tapi ketika saya menemukan Yunus Berdoa dari dalam perut ikan Tuhan Taruh sesuatu dalam hati saya gitu Tuhan ingatkan bahwa Perut ikan itu lambang dari Tempat yang Tersembunyi Tempat yang dimana Gak ada satu orang pun tahu Tempat dimana mungkin kita Pas lagi datang sama Tuhan Rasanya Super Mentok Super terdesak Super gak punya solusi Super Ya udah gak ada harapan lah Gitu Ibarat perut ikan itu Jadi kalau kayak Yunus masuk perut ikan itu Ya udah gak ada solusi Di dalam laut Di tengah laut Bapak Ibu mungkin bisa bayangkan Perut ikan itu di Ya di tengah laut Ya di tengah laut Di dalam Gak ada orang pun yang tahu Gak ada Gak ada yang bisa nolong Gak ada pertolongan Udah gak ada Solusi udah kelar Gitu Harapannya satu Hanya bisa sama Tuhan Karena dia nabi Apa yang dia punya Dalam hatinya adalah Roh Tuhan Apa yang bisa dipakai Jadi sumber harapan Dia bergantung Ya roh Tuhan Gitu Tuhan ingatkan saya bahwa Simbol perut ikan ini Ya itu Nah Lalu tapi Yunus berdoa gitu Yunus berdoa dalam perut ikan Menariknya kita Kalau saya sendiri sih Saya baru Ngeh Setelah sekian tahun Basal kitab Ternyata Yunus bisa berdoa Dalam perut ikan Dan di pasal 2 itu Full tentang doanya Yunus Di dalam perut ikan Gitu Nah Arti selanjutnya Yang Tuhan taruh di hati saya Yang diajarkan adalah Bahwa Tuhan mendengar Setiap doa-doa kita Di tempat yang Tersembunyi Nah Saya gak tahu Mungkin Bapak Ibu Lagi Mendoakan apa Lagi mendoakan Sesuatu sama Tuhan Yang gak ada Satu orang pun Yang tahu Gitu Mungkin kau lagi Mendoakan Keluargamu Mungkin kau lagi Mendoakan Sesuatu yang Tiba-tiba Lagi dikasih tahu Sama engkau Mungkin dari orang lain Ada apa ngomong Tentang engkau Mungkin tentang Sakit penyakit Tentang apapun Yang Engkau keep Sendiri dalam hatimu Gitu Nah Doa Yunus Di perut ikan Ini kayak Doa yang Tuhan Dengar Benar-benar Dengar gitu Karena dia Dari tengah lautan Di dalam perut ikan Yang gak ada Siapa-siapa Dan Tuhan Dengar doanya Di pasal dua ini Jadi Di yang kedua ini Saya mau Encourage Bapak Ibu Bahwa apapun Yang kau lagi doakan Hari ini Percayalah Bahwa Tuhan 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 tahu Tuhan Peduli betul Dengan semua Yang kau lagi doakan Seperti mungkin Kau lagi di kondisi Terdesak Seperti Yunus Di perut ikan Tapi percayalah Tuhan Dengar Nah yang selanjutnya Yang menarik Di ayat 10 Di akhir dari Pasal 2 ini Di akhir dari Pasal 2 ini Dikatakan Lalu berfirmanlah Tuhan Kepada ikan Dan ikan itu pun Memuntahkan Yunus Ke darat Kita udah biasa Mungkin denger Ya itu Tuhan ngomong sama ikan Dan ikan itu Akhirnya Muntahin Yunus Tapi Pernah gak Kita ngeh bahwa Ketika Tuhan Berfirman kepada ikan Itu adalah Sesuatu yang ajaib Ikan pun bisa mendengar Firman Tuhan Nah Tuhan Taruh insight Di dalam hati saya Adalah Tuhan akan melakukan Hal yang Ajaib Impossible things Hal-hal yang mujisat Buat hidup Bapak Ibu Ketika Bapak Ibu Sungguh-sungguh Konek dengan Tuhan Sungguh-sungguh Bisa Berkomunikasi Dengan tulus Sama Tuhan Tanda kutip Di perut ikan Jadi saat Bapak Ibu Lagi dalam Kondisi perut ikan Kondisi terdesak Semua Bapak Ibu doa Konek sungguh-sungguh Sama Tuhan Datang sama Tuhan Cari pertolongan Sama Tuhan Bawa semua Air mata Bawa semua Harapan sama Tuhan Bawa semua Kerinduan sama Tuhan Bawa semua Hal yang lagi Bapak Ibu hadapi Sama Tuhan Tuhan akan Tanda kutip Berbicara kepada Masalahmu Tuhan akan Tanda kutip Berbicara kepada Hal-hal yang Kau lagi Gumulkan Tuhan akan Tanda kutip Bicara kepada Sakit penyakitmu Tuhan akan Bicara Mungkin kau Lagi mendoakan Anakmu Tuhan akan Bicara Buat anakmu Dengan cara Dia Dia akan Buat Banyak skenario Yang Sudah selesai Solusinya Solusinya Sudah selesai Solusi akan Datang Buat hidupmu Jawaban itu Akan Datang Gitu Gak ada yang lain Yang bisa Mengganggu Saya Gak ada Jawaban Tapi Satu kali Saya Pernah Share Di Ibadah Juga Kami Sudah Mentok Kami Harus Cari Tuhan Gitu Karena kami Tahu Semua yang Dokter Bisa Lakukan Ujungnya Kalau Tangan Tuhan Gak Bisa Gitu Akhirnya Kami Datang Sama Tuhan Akhirnya Tuhan Bicara Lewat Hamba Hambanya Tuhan Kasih Peneguhan Tuhan Kasih Kekuatan Gitu Nah Akhirnya Di Bulan September Kemarin Istri Saya Dapat Kabar Bahwa Dia Hamil Gitu Tapi Yang menarik Dari story Ini adalah Lima Tahun Yang Lalu Kurang Lebih ya Saya ingat Lima Tahun Yang Lalu Istri Saya Dikasih Mimpi Sama Tuhan Gitu Istri Saya Dikasih Mimpi Sama Tuhan Dia Gedong Anak Laki Laki Lalu Dikasih Namanya Tuhan Kasih Lihat Jelas Namanya Siapa Dan Gendernya Udah Jelas Lalu Ada Beberapa Teman Komsel Yang Baru Datang Satu Dua Tahun Yang Lalu Tiba Tiba Mulai Cerita Dapat Tuhan Kasih Mimpi Tuhan Kasih Gendernya Dengan Jelas Lalu Kami Karena Kami Dengan Proses Bayi Tabung Kami Dapat Beberapa Embryo Gitu Nah Di Embryo Itu Kami Dalam Program Kami Di Malaysia Kami Bisa Pilih Sebenarnya Gendernya Ketika Ada Pilihan Saya Doa Saya Bilang Tuhan Tuhan Kalau Boleh Anak Perempuan Lucu Juga Ya Gitu Saya Bilang Karena Saya Punya Keponakan Perempuan Yang Sweet Love Sangat Ya Apa Lovely Istilahnya Gitu Bahasanya Gitu Lalu Tapi Istri Saya Bilang Kan Tuhan Sudah Ngomong Anaknya Laki Laki Namanya Kasih Saran Boleh Saya Bilang Gitu Sama Nisa Lalu Akhirnya Kami Tes Embryo Di tes Gendernya Dari Beberapa Embryo Yang kami Tes Ternyata Tuhan Blok Yang kami Tes Laki Semua Gak Ada Pilihan Gitu Kami Kedokter Dokter Bilang Ya You Gak Punya Pilihan Gendernya Pria Semua Katanya Gitu Laki Laki Semua Yaudah Disitu Saya Notice Saya Sadar Betul Ketika Tuhan Turun Tangan Dalam Hidup Keluarga Kami Tuhan Sudah Tentuin Gendernya Ini Semua Jadi Udah Tidak Bisa Lari Jadi Saya Mau Encourage Bapak Ibu Bahwa Apapun Yang Tuhan Taruh Janjinya 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 Dalam Hidup Bapak Ibu Tentang Keluargamu Tentang Pekerjaanmu Tentang Pelayananmu Tentang Kehidupan Pribadimu Tentang Sakit Penyakitmu Tentang Semua Yang Lagi Engkau Hadapi Kalau Tuhan Sudah Janji Tapi Benar-benar Tuhan Taruh Janji Itu Tuhan Taruh Rema Itu Dalam Hatimu Bukan Kita Asal Klaim Ada Banyak Orang Tunggu Bapak Ibu Tinggal Tunggu Percayalah Seperti Yunus Dalam Perut Ikan Doamu Pasti Dijawab Tuhan 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 Tidak Terlambat Dan Tidak Tergesa Tuhan Itu Tepat Waktu Biar Renungan Pagi Ini Boleh Menguatkan Kita Semua Harapan Kita Semua Boleh Terus Dibangun Ada Api Yang Terus Menyala Di Hadapan Tuhan Yuk Kita Doa Tuhan Terima Kasih Buat Pagi Ini Buat Firman Mu Bersyukur Tuhan Buat Apa Yang Hamba Boleh Sampaikan Pesan Tuhan Buat Bapak Ibu Aku Tidak Tahu Apa Yang Mereka Hadapi Tapi Biar Pagi Ini Tuhan Kalau Ada Harapan Yang Mulai Goyang Biar Ada Kekuatan Baru Tuhan Aku Berdoa Di Partasikan Dalam Nama Yesus Aku Berdoa Biar Kekuatan Baru Itu Tuhan Terus Dinyatakan Kaki Kaki Yang Mulai Goyang Dalam Bergantung Dalam Berharap Kepadamu Biar Dikuatkan Kembali Pagi Ini Dalam Nama Yesus Terima Kasih Tuhan Dalam Nama Yesus Berdoa Amin